Saya Tediko, ini adalah handphone gaming sesungguhnya yang saya beli seharga 4,2 juta rupiah Apakah teman-teman bisa ketebak ketika melihat dusnya? Dan langsung saja biar teman-teman tidak penasaran, kita langsung unboxing handphone gaming yang sesungguhnya ini Oke, ini adalah box dari handphone gaming yang saya beli tadi Apakah teman-teman sudah kenal logo ini? Ini adalah logo Black Shark, handphone gaming saingan Asus ROG Tadinya saya pikir bakalan bisa bersaing dengan Asus ROG terus, ternyata Black Shark ini juga tetap masih kalah pambor dengan Asus ROG Memang susah sih ya, soalnya tagline ROG-nya itu sudah sangat terkenal banget guys Oke, disini saya kasih lihat dulu untuk transaksinya, handphone gaming yang saya beli ini adalah Xiaomi Black Shark 3 Dan ternyata Black Shark 3 ini ada garansi resminya, dan unit saya beli ini adalah unit garansi resmi Jadi tidak ada yang namanya e-mail blokir Tadinya sih saya mau belinya yang Black Shark 2 Pro guys, cuman ternyata harganya malah mahalan Black Shark 2 Pro ya Bahwa secara spesies itu lebih kenceng Black Shark 3 ini, yaudahlah jadi saya beli Black Shark 3 aja sekaligus Dan untuk boxnya seperti ini, disini ada logo Black Shark By the way, ini untuk kelengkapannya ini tidak komplit ya, tapi untungnya saya dikasih case sampai 3 biji Jadi ada case Ori bawaannya, dan udah dekil sama 2 case bonus Lalu sudah pasti ada handphonenya, dan dia ini warna hitam Lalu ada kabel USB Type-C, dan terakhir ada kepala charger 67W Untuk kelengkapannya ini full set Ori, cuman sayangnya Black Shark yang saya beli ini Untuk di bagian belakang ini, e-mailnya nggak tahu apakah dihapus atau gimana Cuman kayak gini guys ya, mungkin dusya tertukar makanya nomor e-mailnya dihilangin Dan kita akan lihat handphonenya Ini fisiknya sih mulus banget loh guys Dan sudah terpasang temperate glass Ini saya kasih lihat belakangnya nih ya Dia desainnya ciri khas banget, ini orang sudah pasti tahu ini adalah Black Shark 3 Kalau secara keren sih, kerenan Black Shark 2 Pro guys, secara desain ya Kita akan coba lihat framenya, disini ada lubang headset Ada 2 garis antena yang tandanya dia framenya sudah pakai aluminium Untuk sisi kanannya, disini ada mic, ada tombol lock, tombol power Terus ada 2 garis antena, dan disini adalah tombol untuk masuk ke menu shark space Di bagian bawahnya ada 2 garis antena, ada mic lagi, ada lubang USB Type-C Lalu di sisi kirinya ada garis antena lagi, ada tombol atas bawah, ada slot SIM tray Untuk SIM tray ini hanya dual nano SIM saja ya, jadi tidak ada slot memory card Dan saya akan nyalain Black Shark 3 ini, ini handphone yang harusnya menarik banget Kalau harganya 4,2 sih murah banget ya Harusnya sih pasaran itu paling murahnya itu di 4,5 sampai 5 juta guys Karena ini Black Shark Karena ROG 3 aja itu masih di 5 juta Cuman masalah branding aja sih ya Dan juga untuk Black Shark 2 Pro itu harga pasaran masih di 4 juta lebih Jadi kalau misalnya ada yang jual ini 4 juta lebih ya langsung sikat saja ya By the way, dia fingerprintnya itu di dalam layar guys Jadi sesuatu hal yang wow banget ya Oke Dan untuk tampilan awalnya seperti ini, ini ada tampilan awalnya Dia di kiri tidak ada apa-apa Dan di sebelah kanannya ini, untuk blockware itu ada beberapa game yang sudah terinstall di bawahannya Ada 5 game Dan ini juga sudah saya install untuk aplikasi device software dan benchmarknya By the way, dia pertama kali booting, itu dia sudah di MIUI 12.5 Dan untuk storage-nya sudah kepake 24,8 GB Di sini bisa kalian melihat ya Jadi sudah kepake 24,8 GB Dan sampai saat ini belum ada update untuk Black Shark 3 ini Jadi dia di Android 11 dengan security patch-nya di bulan Maret 2022 Kelihatannya sih software-nya agak kurang keurus ya untuk Black Shark 3 ini By the way, untuk reverse rate-nya Black Shark 3 ini cuma sampai 90Hz Di sini saya coba aktifkan untuk memantau reverse rate Dan di sini settingannya masih di 60Hz Jadi dia 90Hz-nya itu aktif pada saat main game Maupun pada saat nonton video Ini kan ya, sudah set 90Hz tapi masih di 60Hz Meskipun saya set ke homescreen juga Dia tetap jalannya di 60Hz Kecuali kalau misalnya teman-teman buka YouTube Nah, dia akan naik ke 90Hz Ya kan? Dan kalau teman-teman balik ke homescreen lagi Dia turun ke 60Hz Sekarang kita akan cek spek detail dari Black Shark 3 ini Dia Black Shark 3 KLE ya RAM-nya DDR5 UFS Ternyata ada satu yang kurang guys Dia tidak ada NFC ya Untuk SD-nya dia pakai Snapdragon 865 Ini chipset yang masih sangat kenceng banget Untuk screen-nya dia lahirnya pakai AMOLED ya 20 banding 9 Full HD Plus Dan sudah support HDR10, HG, HDR10 Plus Untuk memori tadi sudah ya 8GB DDR5 Untuk kameranya dia semuanya pakai sensor dari Samsung ya Dari 64, 20, 13, dan 5MP Lalu untuk baterainya di 4700 Kita akan lihat untuk skor Antutu dari Black Shark 3 ini Untuk skornya sangat menakjubkan 719.000 guys Sudah mau 720.000 Ini tinggi banget Terakhir saya tes itu cuma 650.000 660.000 gitu Tidak mungkin tembus 700.000 ini Mungkin apakah karena dia Black Shark Makanya tembus sampai 720.000 Dan ini keterangan CPU, GPU, MAM, dan UX-nya Dan untuk storage-nya tadi Saya sudah bilang dia sudah pakai UFS Dan UFS Palak 3 Makanya teman-teman bilang itu Sequence Read dan Sequence Speed-nya itu kenceng banget RAM-nya juga kenceng banget guys Jadi ini wah nge-loading data sudah pasti sangat ngebut banget Untuk Geek X9 5-nya juga tinggi banget 928.000 ini kemarin pasal Amai LG V60 itu wah selisihnya lumayan jauh ya Gila ini Black Shark 3 ya Tinggi banget ini untuk skornya guys Multico di 3400 Kalau kita bandingkan tuh ya Ini lewat semua loh Bahkan 870 lewat Samsung S21 Ultra yang Exynos 2100 juga lewat guys Ini ngeri banget ini Dan juga untuk CPU throttle-nya juga sangat bagus banget loh Gak nyangka banget teman-teman bisa lihat tuh CPU throttle-nya di 94% Ini bagus banget guys ya Jadi gak gampang panas dia Dan pada saat saya tes wallet stress Sesi ini juga bagus banget Stability-nya mencapai 99,4% Jadi ini sih diajak gaming sih harus sih sangat-sangat stabil ya Untuk suhu dari 28 naik ke 37 ini juga masih terhitung adem Untuk multi-touch-nya sudah pasti 10 jari lah ya Masa Black Shark 3? 5 jari kan gak mungkin Lalu untuk touch sampling rate-nya Disini ya saya mau kasih lihat bahwa dia sudah berjalan di 270Hz Jadi sesuai dengan claim dari Black Shark Dia di 270Hz dan itu bener Sekarang kita akan tes display dari Black Shark 3 ini Dia support HDR ya Makanya ketika nonton video YouTube yang ada HDR ya Langsung muncul opsi HDR-nya Untuk display-nya juga terbilang bagus Untuk sebuah handphone gaming Gak kalah-kalah banget dengan handphone di rank harga segini Di 4 jutaan apalagi ini sudah pasti sudah oke banget Meskipun dia handphone gaming Tapi yang lain juga diperhatikan sama Black Shark 3 ini Display sudah AMOLED Dan kuatres AMOLED-nya juga lumayan bagus Display juga warnanya vivid Detailnya juga dapet Shadownya juga tidak gelap Jadi buat konsumsi multimedia juga masih bagus banget Black Shark 3 ini Benar-benar oke banget Sekarang kita akan tes speaker dari Black Shark 3 ini By the way dia Speaker-nya itu menghadap depan ya Untuk speaker stereo-nya sih sudah bagus Detailnya dapet Zernihnya juga dapet Bassnya juga lumayan Cuman untuk powernya kok agak kurang ya Black Shark 3 ini untuk speaker stereo-nya ya Lalu kita coba cek menu kamera dari Black Shark 3 ini Dia kita coba lihat ya menu kamera itu kayak gimana Kita ke more dulu Dia ada 64 vlog slow-mo Untuk slow-mo bisa sampai 1920 fps ya Itu keren banget Tapi jalannya di 720p gak apa-apa Lalu dia sudah pasti ada Pro Mode Untuk videonya kita coba lihat dia bisa sampai 4K 60 fps ya Jadi keren banget Untuk kamera depannya perekaman video cuma sampai 180-30 fps ya Impresi pertama saya terhadap Black Shark 3 ini Ini handphone yang wah gaming banget tuh Desainnya ya Ini by the way lampunya nyala tuh guys Bagaimana bisa lihat ya Jadi ada 2 strip sama lampu S yang di tengah itu nyala Secara desain sudah pasti keren banget Untuk material juga mewah banget Frame-nya aluminium Backdoor-nya juga campur kaca Aluminium sama kaca Jadi wah ya Jadi ini sudah pasti keren banget Layar juga sudah pakai AMOLED 90Hz Yang paling penting adalah chipsetnya kenceng banget guys ya 865 tapi kenceng banget gitu Dan belum lagi ini adalah handphone resmi ya Jadi ketika saya cek email ke comment parent Email-nya terdaftar guys Jadi wah sudah pasti sangat aman sekali By the way segini saja dulu untuk unboxing Black Shark 3 di tahun 2022 ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam handphone gaming sesungguhnya Terima kasih telah menonton!